Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tertemu lagi dengan saya Cekku Air Kesempatan kali ini saya akan membuat bolu jadul Dengan tekstur yang garing, super renyah, bagian dalam maupun luarnya Nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya Silahkan simak video sampai selesai ya Siapkan wadah dan masukkan 100 gram gula pasir 2 butir telur 1 butir kuning telur 1 saset vanili bubuk Sepucuk sendok teh garam Setengah sendok teh ovalet Untuk ovalet teman-teman bisa menggantinya dengan SP ataupun TBM Kita mixer bahan-bahan ini sampai menjadi adunan yang mengembang Berwarna putih, kaku dan berjejak Pergunakan mixer kecepatan rendah di awal pengocokan Sampai semua bahan dirasa bercampur rata Setelah semua bahan bercampur rata Kita naikkan kecepatan mixer secara bertahap Sampai kecepatan atau speed paling tinggi Setelah adunan mengembang Berwarna putih, kaku dan berjejak seperti ini Kita matikan mixer Saya tambahkan 25 gram susu bubuk Mixer adonan sebentar Sekedar susu bubuk bercampur dengan adonan Gunakan mixer dengan kecepatan paling rendah Masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang Kita masukkan tepung terigu dengan bantuan ayakan secara bertahap Aduk pelan dengan menggunakan bantuan sepatula untuk mencampur adonan Untuk pembuatan kali ini saya membuat bolu jadul kering Dengan porsi yang kecil teman-temannya Jika teman-teman mengendaki membuat bolu jadul kering ini dengan porsi yang lebih banyak Atau untuk porsi yang lebih besar Maka kalian tinggal mengalihkan resepnya saja Jika kalian membuat dalam jumlah besar Untuk mencampur adonan Kalian bisa menggunakan bantuan mixer Gunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah Nah sekarang adonannya sudah bercampur rata Untuk memudahkan menuang adonan ke dalam cetakan Maka adonan saya pindahkan ke plastik segitiga Siapkan cetakan dan ulesi dengan margarin secara merata Gunting ujung plastik segitiga yang berisi adonan Kita tuang adonan 3 per 4 cetakan saja Karena nanti akan mengembang ketika dipanggang Saya menggunakan 2 jenis cetakan untuk memanggang kue ini Yang terakhir ini terbuat dari kuningan Untuk yang terbuat dari kuningan Ini sudah saya panaskan sambil memanaskan oven tadi Karena cetakan yang terbuat dari kuningan lebih tebal Supaya nanti matangnya bisa bersamaan Maka perlu saya panaskan terlebih dahulu Selanjutnya kita akan panggang bolu jadul ini Dengan waktu kurang lebih 15 menit Dan api yang saya gunakan adalah api sedang agak kecil Dan lubang udara di atas oven saya buka selama proses pemanggangan Untuk cetakan yang ketiga saya juga oles dengan margarin merata Yang ketiga ini akan saya panggang dengan menggunakan panci serba guna Dan ini panci serba guna sudah saya panaskan sebelumnya Jadi teman-teman tidak perlu khawatir Tidak harus punya oven untuk bisa membuat bolu jadul kering ini Untuk proses pemanggangan dengan menggunakan panci serba guna ini Saya menggunakan api kecil Untuk pemanggangan yang menggunakan oven tangkring Setelah 10 menit proses pemanggangan Saya ubah posisi cetakan Yang tadi di atas saya letakkan di bawah dan sebaliknya Supaya nanti bolu matang dan kering merata atas dan bawah 5 menit kemudian bolu sudah berwarna kekuningan dan siap untuk diangkat Untuk waktu pemanggangan teman-teman ya Silahkan disesuaikan dengan jenis oven dan api yang kalian gunakan Setelah bolu diangkat kita langsung bisa melepaskannya dari cetakan Setelah kurang lebih 12 menit Ternyata bolu yang dipanggang dengan menggunakan panci serba guna juga sudah bisa diangkat Untuk mempercepat dingin Maka saya pindahkan bolu ke wadah yang lebih lebar yang sudah saya alasi dengan kertas makan Dan ini hasilnya teman-teman ya Bolu jadul kita sudah dingin Ini teksturnya kering di luar Tetapi terasa lembut dan empuk di dalam Nah untuk menghasilkan bolu yang kering di luar juga garing di dalam Dan terasa super renyah Maka kita bisa melakukan 2 kali pemanggangan Kita akan panggang ulang bolu kurang lebih 10 menit setelah nanti bolu betul-betul dingin Dan ini hasilnya teman-teman ya Setelah bolu dipanggang 2 kali Kita lihat bersama teksturnya Ketika dipegang seperti ini terasa garing dan sangat ringan Nah ketika dipotong disini juga terasa sangat keres Artinya sangat renyah Nah sekarang bolu kita sudah menjadi bolu kering yang terasa garing ya Renyah di luar juga di dalam Dan untuk rasanya teman-teman ya ini tetap enak Sama seperti ketika dilakukan 1 kali pemanggangan Yang membedakan hanyalah kalau yang 1 kali pemanggangan Bolu kering di luar tapi empuk dan lembut di dalam Sedangkan jika dilakukan 2 kali pemanggangan seperti ini Maka kita bisa menghasilkan bolu kering yang super renyah baik di luar maupun di dalam Dan untuk daya tahannya teman-teman ya Jika dilakukan 1 kali pemanggangan bisa bertahan sekitar 3 minggu Sedangkan jika dibuat bolu kering seperti ini bisa bertahan sampai 3 bulan bahkan lebih Dari satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 42 buah bolu kering Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR channel Dengan memberikan subscribe, like, dan komen Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh